Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat tani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Hussein Alias Pak Uce Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah pada kesempatan kali ini Kegiatan kita adalah membuat Satpiti untuk pembuahan Dimana satpiti yang kita buat ini Adalah untuk merangsang Pertumbuhan bunga buah dan biji Agar bunga tidak mudah rontok Buahnya bisa besar Disamping itu pun juga Agar buahnya terasa lebih manis Sahabat tani Nah pada kesempatan kali ini Selain kita membuat satpiti Juga terdapat Sat anti jamur Antivirus dan antibakteri Sahabat tani Termasuk juga sat antibiotiknya Agar tanaman kita Selain dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal Serta mampu mencegah Berbagai macam serangan hama penyakit Pada tanaman kita Oke sahabat tani Langsung saja kepada inti Cara kita membuat satpiti Untuk pasir generatif Atau pasir pembuahan Nah sahabat tani Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan Yang pertama dari jenis tanaman Termasuk empon-emponan Kemudian yang kedua Jenis buah-buahan Nah bahan yang pertama Adalah Dari Kunir kuning Kunir putih Kemudian laos Ini sebagai sumber Sat anti-bakteri Anti-pirus dan anti-jamur Sahabat tani Kemudian bahan berikutnya adalah Bonggol pisang Dan Rebung bambu Ini sebagai sumber hormon Giberilin dan sitokinginnya Disamping itu juga Bonggol pisang juga terdapat Unsur P dan K Yang cukup tinggi juga sahabat tani Untuk menunjang pertumbuhan Buah Kemudian Bahan-bahan ini Semuanya sahabat tani Kita Haluskan Bisa menggunakan mesin chopper Bisa ditumbuk Atau bisa di blender Yang jelas harus dalam kondisi Halus sahabat tani Nah ini Bahan-bahan yang pertama Ya Sebagai antivirus Anti-jamur dan anti-bakteri Termasuk juga sumber hormonnya Termasuk juga sumber P dan K Nah kemudian Bahan-bahan ini Sahabat tani Kebetulan ini masih segar Masih sama akar-akarnya Kita ambil Karena baru kita cabut Karena bahan-bahan ini Semuanya ada di kebun Ini kita manfaatkan Dan Agar biaya tidak mahal Sebaiknya memang kita harus Menanam di kebun Sahabat tani Biar kita Tidak perlu beli Nah ini Kunder putihnya Seperti ini Nah kemudian Bahan berikutnya Dari jenis buah-buahan Kita menggunakan Buah-buahan Dan juga limbar Rumah tangga Ya itu Bahan-bahan yang kita butuhkan Ini kebetulan Sahabat tani Mohon maaf Ini kemarin Sudah kita proses terlebih dahulu Ini dari buah-buahan Yang masih utuh Ya Ditambah dengan Limbar rumah tangga Dari kulit-kulit buah Saya juga Sebagai sumber Kaliumnya Yang tinggi Ya sehingga nanti Dari bahan-bahan ini Tentu Buah kita Buah tanaman kita Menjadi lebat Kemudian Kiram muda rontok Rasanya tentu Lebih manis Ya Kecuali kalau lombok Lebih pedes Nah Nah bahan-bahan ini Sudah kita haluskan Semuanya sahabat tani Dengan cara Di blender Dan Kalau yang Berbiji Harus dibuang biji Dibuang dulu Bijinya Baru di blender Ya sahabat tani Nah kemudian Dari bahan-bahan tadi Ini ada buah mengkudu Buah sawo Buah sirsak Buah mangga Buah pepaya Buah naga Lebih kurang 8,5 kg Ada juga kulit pisang Kulit nanas Buah naga Kulit mangga Kulit pepaya Ini dari Limbar rumah tangga Nah ini Khususnya buah mengkudu Ini sahabat tani Unsur P Dan Unsur N P Dan K Juga cukup tinggi Cuma yang lebih tinggi Adalah unsur K Nah Nah maka bahan-bahan ini Kita kumpulkan Untuk Menunjang Pertumbuhan Bunga Buah dan biji Sahabat tani Selain itu juga sebagai Sat antibiotik Anti jamur Dan antibakterinya Nah Mencegah lebih baik Daripada Mengobati Nah bahan berikutnya Adalah EM4 yang sudah saya aktifkan EM4 nya 300 ml Gula merahnya 300 gram Air kelapanya 5 liter Dan ini sudah saya biarkan Semalaman sahabat tani Agar selain bakterinya aktif Juga sudah berkembang Sehingga siap Untuk bekerja Tidakala seluruh bahan ini Kita campurkan Nah sahabat tani Berikutnya Adalah Kita akan Masukin Seluruh bahan-bahan yang ada Nah ini Bahan empon-emponan Terbasuk Bonggol pisang Dan juga Rebung bambunya Sudah kita haluskan Dan ditambah lagi Bahan-bahan dari buah-buahan Tadi sudah kita blender Tujuannya Ini harus dihaluskan Agar supaya Proses fermentasi Bisa lebih cepat Sahabat tani Ya butuh waktu Hanya 21 hari Sudah bisa kita gunakan Namun kalau bahan-bahan ini Hanya diiris saja Butuh waktu Lebih lama Bisa 3 bulan Sahabat tani Nah bahan-bahan ini Kita campurkan terlebih dahulu Nah sahabat tani Untuk tempat Fermentasinya ini Kita Ini kapasitasnya 50 liter Jadi kita hanya Mengisi Lebih kurang 40 liter Ya Jadi sisanya Sebagai Rongga Untuk udara Termasuk itu 40 liter itu adalah Seluruh bahan Sahabat tani Baik itu Bahan-bahan yang Sudah kita haluskan tadi Termasuk juga Airnya Dan ini hanya Kita menggunakan tadi Air cucian Beras Atau air lari Dengan air kelapa Yang dicampurkan Dengan air empat tadi Sahabat tani Jadi ini Airnya Lebih kurang Totalnya 35 liter Termasuk jumlah bahannya Sehingga kapasitasnya Ini nanti Kita harus sisakan Sekitar 10% Sahabat tani Ya 10% Jadi tidak sampai full Biar ada Rongga Udaranya Dan Setelah bahan ini Kita campurkan Kita tutup rapat Ya Kemudian Baru setelah itu Setiap hari kita buka Untuk meluarkan gasnya Atau Kalau bicara Yang biasa saya pakai Kita menggunakan Airator Jadi kita memberikan Airator Untuk oksidasinya Sahabat tani Jadi airator itu Ya biasanya digunakan Di kolam ikan itu Sahabat tani Nah kalau kita Menggunakan itu Cukup kita tutup Secukupnya saja Ini setelah 21 hari Nanti dia Sudah matang Sudah bisa kita gunakan Dan Lebih bagus 3 bulan ke atas Semakin lama Juga akan Semakin bagus Sahabat tani Nah ini Untuk Prosesnya Kemudian Yang perlu saya bahas Lagi disini Sahabat tani Untuk masalah Buah-buahan Bisa kita menggunakan Buah apapun Minimal 2 sampai 3 jenis Lebih banyak Itu semakin Bagus Sahabat tani Nah demikian juga Untuk Limba rumah tangganya Terutama Dari kulit Buah-buahan Nah inilah Hasilnya Setelah Seluruh bahan-bahan Tadi Telah kita campurkan Semuanya Nah sahabat tani Ada pun Kita bicara Dosis dan Cara penggunaannya Ini untuk Dosisnya 250 ml Per tangki 16 liter Kemudian Untuk cara Aplikasi Dikocor Bisa juga Dispray Kemudian Diaplikasikan Rutin 7 hari Sekali Dan Pasil tanaman Pada pasil Generatif Atau pada Pasil Pembuahan Nah ini Adalah dosis Dan cara penggunaannya Nah berikutnya Akan saya tunjukkan Kepada sahabat tani Sat piti yang sudah kita buat Sebelumnya Dan sudah kita buat juga Video sebelumnya Nah sahabat tani Inilah Hasil Daripada sat piti yang Sudah kita buat sebelumnya Nah ini itu Sat piti Untuk Pasil Pgetatif Atau pasil Pertumbuhan Ini Ini yang Sebelumnya sudah kita buat Videonya Yang sudah kita upload Beberapa hari yang lalu Ini Ini usianya 21 hari Ini sudah Matang Ini 22 hari hari Ini sahabat tani Ini aromanya sudah Harum Ya Seperti Aroma tape Namun Sudah plus aroma Empon-emponan Atau bahan-bahan herbal Yang kita gunakan Ini juga sama Ini yang satu Bulan lebih Ya Nah inilah air hasil Yang Airator Yang saya maksud Sahabat tani Jadi kita berikan Oksigen Seperti ini Nah Oke sahabat tani Saya rasa ini saja Yang dapat saya sampaikan Untuk Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan Sukses selalu Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya